alpha 6000 hack nah hack pertama adalah kalau Sony itu ada fitur AF jadi kita masuk dulu di tab 2 nomor 6 di custom key setting yaitu ini kan gak tersetting AEL buttonnya coba deh tes ya tidak ada AF tidak ada kotak-kotak hijau di mata ya ntar ya mbak ya, mau makan ya terus kita coba setting ini kan banyak tau pilihannya tapi kita setting di AEL manakah dia ini oke nah ini tombol AEL nya ditekan dulu baru kita mendeteksi nah itu muncul muncul lagi muncul muncul aduh sudah yang kedua untuk menghemat baterai alpha 6000 ini kan emang kelamanya itu boros ya kak ya jadi kita harus mematikan salah satu fitur yang nyala terus sama di tab 2 nomor 3 ini kan on kita matikan aja ada karena sebenernya karena sebenernya fitur ini itu ya gak terlalu berguna sih karena kan kita kalau mau jepret juga kadangkan setengah jepretan udah nah itu kan udah siap jadi gak perlu di pre 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 ini bawang pre ini jadi yowes mati aja biar baterainya emat gitu yang ketiga biar kameranya itu kayak kamera-kamera pro yang di tengah ada joystick buat mind dan titik fokus ke kanan ke kiri itu bisa kok alpha 6000 juga tapi kebetulan maksudnya kita akan memanfaatkan tombol ini ya biar titik fokusnya itu berubah kalau ini kan gak bisa ya tuh metak kanan metuwe opo metak kiri metak apa gitu kan nah bisa banget tuh kak caranya itu ke kemana ya bentar ini udah lumayan aja sudah aku nah ini nanti di cut ya ke center button jadi tadi sama ya di custom key setting cuma center button habis itu kita pilih yang standar bentar ya nah misal nah ini bisa diganti dong ya ampun keren banget juta ke kanan kiri macam misal eh terus ini mau ke bentar bentar jadi mau ganti fokus bisa banget fokusnya kesini bisa aduh keren banget berasa kayak megang A7 mark berapa gitu oh my god sudah begitu hacknya jadi semoga bermanfaat ya ada 3 hack alpha 6000 bu biar berasa kayak kamera-kamera profesional sama sekali kamera-kamera tipe-tipe yang ya itulah hehehe bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih